Anda masih bersama kami dalam Speak After Lunch. Sebelum kita berdialog terkait pengungkapan bisnis penyebar ujaran kebencian, kita terlebih dahulu perbaharui informasi terkait penipuan obroh pura First Travel. Kita segera bergabung dengan Rifki Suratinojo. Rifki, ada informasi terkini dari Crisis Center korban First Travel di Baris Gimpolri. Silakan Rifki. Ivo saat ini tengah berlangsung waktu istirahat untuk makan siang dan juga untuk diberi soal Jumat di Posko Pengaduan atau Crisis Center untuk para calon jamaah PT First Anugrah Karya Wisata atau First Travel di Baris Gimpolri, tempatnya di Gedung Kementerian Kelautan dan Perikanan Jakarta Pusat. Istirahat rencananya akan selesai hingga pukul 13 waktu Indonesia bagian beranganti. Dan meskipun saat ini tengah berlangsung waktu istirahat, namun masih banyak para calon jamaah yang datang ke Posko Pengaduan atau Crisis Center ini untuk memberikan laporan atau melengkapi berkas-berkas dan menulis formulir untuk mengajukan laporan terkait dana yang telah mereka setorkan kepada pihak First Travel. Kelapa yang terjadi di Crisis Center atau di Posko Pengaduan ini telah terjadi sejak pagi hari tadi, bahkan sebelum Crisis Center ini dibuka, yaitu pada pukul 9 waktu Indonesia bagian beranganti. Bicaraan Jakarta Pusat untuk hari ini akan beroperasi hingga pukul 14 waktu Indonesia bagian beranganti. Dan memang para calon jamaah masih berharap agar mereka segera mendapat kejelasan terkait dengan uang yang telah mereka seporkan. Mereka masih berharap uang mereka bisa kembali atau mereka bisa segera berangkat ke Tanah Suci. Sementara itu pada hari ini, Jum'at 25 Agustus 2017, ya kepolisian rancangannya akan mulai mengembalikan 14 ribu lebih paspor milik calon jamaah yang sempat diamankan oleh pihak kepolisian saat dilakukan penggeledahan di sejumlah aset yang dimiliki oleh tersangka Andiska Surahman dan Anissa Hasibuan. Namun pengembalian dari paspor ini dilakukan secara bertahap dan para calon jamaah tidak perlu untuk datang ke krisis center dan nantinya akan dihubungi oleh pihak kepolisian melalui agen ataupun kepada calon jamaah yang mendaftar. Ivo. Baik, terima kasih Rifki Suratino Iyo melaporkan langsung dari krisis center Baris Krim Polri terkait kehadiran dari korban first travel.